Intro Berarti ingin di penjara dong ya? Apa? Ingin kan di penjara dong ya? Harus ditindak tegas Dan tadi saya juga, kalau saya pribadi Saya juga berkomentar soal Dia yang bilang bahwa Mengonotasikan Maaf, huruf hijaya Dengan Alat kelamin pria Itu dikonotasikan itu Itu menurut saya, itu lebih mencederai Saya sebagai umat Islam Tersinggung saya Saya marah banget Saya ngomong-ngomong penyidiknya masih bisa ngomong kayak begitu sih Pak Dan menurut saya adalah Jangan ada sampai ada double standard Standar ganda adalah melihat Kasus seperti ini Apakah pantas gitu kan Menurut saya sangat tidak pantas Apalagi tadi lanjutannya adalah Waktu di video tadi Dibilang bahwa Ayo, bolehlah kita coba Bolehlah kita coba Saat mengomentri Dennis Setelah ngomongin buah-buahan tadi Itu kan artinya adalah secara langsung Menjadikan Dennis Menurut kacamata saya Dan pemahaman saya Sebagai objek seksual Mengajak melakukan Itu, ya kan Seperti itu Terus apalagi tadi Lagi Di videonya dibilang bahwa Walaupun saya tidak suka Tapi saya paksakan lah Tapi jangan mahal-mahal ya Katanya si abang Terus bahwa setelah itu Dibilang katanya Ya, kalau saya suka Berapa M pun saya bayar Artinya itu kan menjadikan Wanita sebagai Objek jual-beli Nah, maaf kata Dennis kan bukan wanita penghibur Bukan apa segala macam Menurut saya ini banyak banget sih Yang ibaratnya Off-sidenya banyak banget menurut saya Cuma dengan adanya pemanggilan Dan menjalani BAP Sekarang ini kan Pasti ada kerugian waktu juga Datang gitu-gitu Cuma berarti Mbak Sri sama Bang Uya sendiri Ikhlas dan support aja Oh iya Ikhlas dan support Karena ini permasalahannya kan Di wanita juga Maksudnya dia melecehkan wanita Jadi saya bilang Saya siap Harusnya hari ini kita kembali Saya bilang Saya mau klarifikasi dulu Ini dipanggil Saya mau datangnya Karena memang menurut saya Ini sangat tidak Tidak pantas Saya harus sehari ini kembali Yang tidak diundurnya Tapi terkait Off-sides yang bareng Pak Mudoko itu Gimana akhirnya mengkuliti Si RM Saya gini Saya bukan mengkuliti Ibaratnya intinya adalah Saya kan Ibaratnya mempertanyakan Dan saya orangnya fair kok Kalaupun dari pihak Abang juga mau Ngomong ke saya Klarifikasi pun saya oke Iya kan Kemarin Sampai Kan Bang Bang Rasman itu selalu menyebut Menyebut nama Bang Egi Sujana kan Saya pun undang ke saya Undang ke saya Iya kan Artinya kan saya fair Walaupun ternyata Dari Bang Egi Sujana Mengatakan bahwa Untuk kasus Bu Evi Susanti Yang istri mantan gubernur Sumatera Utara Menyatakan bahwa Bang Egi Sujana Tidak pernah Menangani kasus Bu Evi Dan sementara Bang Rasman itu Memakai Kop suratnya Dari Bang Egi Sujana Dan Bang Egi Sujana Baru tahu di podcast saya Iya Artinya kan Walaupun Bang Egi Sujana selalu disebut-sebut Nama Bang Rasman Bang saya undang Iya kan Artinya kan Ibaratnya temannya Bang Rasman Saya undang Supaya biar lebih beri Dan untuk Bentuk klarifikasi Benar gak Iya Ternyata yang mengagetkan adalah Bang Egi Sujana malah Loh saya gak tahu apa-apa Soal ini Itu kan Banyak kebohongan Nah Terus kayak Pak Muldoko pun Kemarin kayak undangan emang kita ngomongin soal politik Presiden 3 periode Soal selarangan ekspor CPO gitu kan Dan lain-lain sebagainya Dan kebetulan Pak Muldoko adalah wakil ketua Tim pemenangan Jokowi Mahruf Amin Dan dimana Pak Muldoko bilang pada saat itu bahwa Untuk saat itu saya tidak mengenal Rasman pada saat itu Dan Pak Muldoko udah bilang Yang bisa dikatakan juru bicara Mahruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah Yang tertulis di situ Ini kan nama juru bicara Ada kan Kalian bisa mengguguhkan deh Juru Bira siapa aja Kelihatan Sudah pikir apa mungkin Influencer Influencer juga datanya ada Berapa puluh Jadi ada juga Nah Bisa jadi Pendukung Kalau saya bisa juga Saya mendukung Jokowi gitu kan Tapi kan bukan berarti gue juru bicara Juru bicara itu hanya ada 8 orang Iya kan Juru bicara juga beda Juru kampanye beda Juru kampanye yang di juru tujuh partai Apakah dia bisa dibilang Juru bicara Mahruf Amin dan Pak Jokowi Tidak bisa Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini